Intro Welcome back to my channel Kalian kalau ada bosen masak yang ribet-ribet Hari ini pas banget Kita mau masak yang simple Yaitu spaghetti aglio-lio Pakai tuna Enak, simple, dan cepat Untuk bahannya Hari ini kita coba pakai 6 bahan Yaitu Yang pertama Spaghetti-nya Kalian bisa pakai pasta apa aja sih Bisa fettuccine, spaghetti, atau apapun yang kalian mau Terus yang pastinya Ada minyak Saya hanya pakai minyak biasa Kalau kalian mau pakai olive oil juga boleh Terus ada tuna kaleng Ada serai Ada bawang putih Cabai rawit Dan garam micin Pertama Kita siapkan air mendidih Untuk merebus spaghetti-nya Nanti di airnya kita taruh minyak Sama garam ya Sambil kita nunggu airnya mendidih Kita tumis tunanya dulu Bawang putihnya kita tumis sampai sizzling Baru kita turunin cabenya ya Bawang putihnya udah sizzling Kita turunin cabenya Kita gunakan api kecil ke sedang ya Biar nggak cepat gosong Karena kalau gosong Nanti nggak enak Setelah turunin cabai Kita turunin Serainya Setelah wangi Kita masukkan tunanya Tadi ini tunanya Minyaknya agak saya buang sedikit ya Diancur-hancurin tunanya Terus ditumis deh Sampai jadi Kita tes rasa Rasanya sesuai selera kalian ya Asinnya Sudah pas Ini udah jadi Kita matikan apinya Lalu kita sisikan dulu Dan kita lanjut Masak spagetinya Begitu airnya mendidih Kita masukkan minyak Secukupnya Biar Ini fungsi minyaknya Biar spagetinya nggak lengket Terus kita masukkan garam Secukupnya juga Itu untuk mengunci Panasnya air Sama memberi Rasa sedikit Pada spagetinya Nah spagetinya Kita putar kayak gini Baru kita masukkan Biar dia menyebar Terus kita tunggu Sampai kurang lebih 10 menit Biar spagetinya Ini al dente Al dente itu Jadi dia tingkat kematangannya Pas Nggak terlalu lembek Nggak Nggak mateng juga Gitu Sesekali Spagetinya diaduk-aduk Biar tingkat kematangannya Pas Sama Spagetinya udah mateng Udah 10 menit ya Tadi sudah saya cobain Kalau kalian mau Kalian bisa cobain dulu Tingkat kematangannya udah pas Sesuai dengan kalian suka Kalau saya sukanya al dente Jadi ini Nggak terlalu lembek Nggak terlalu keras Setelah itu Kita tiriskan Setelah spagetinya Kita tiriskan semua Ini saya taruh minyak sedikit Lalu kita aduk-aduk ya Biar nggak lengket Sedikit aja Karena nanti akan dicampurin Di tunanya Ini tadi tunanya Kita sisikan Kita campur Dengan spagetinya Lalu kita aduk-aduk Sampai rata Ini untuk porsi Bisa 2-3 orang Nanti Untuk banyak spagetinya Bisa lihat di kolom deskripsi ya Oke Mari kita plating Kita taruh Isinya Ya udah jadi Silahkan dicoba Hmm Enak Jangan lupa subscribe Comment Like And share ya Bye-bye 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 Terima kasih.